Acara atau apokat ini kan Profesif terhormat Official mobile Jadi biasanya mereka itu Dibekali oleh kartu tanda anggota Yang dikeluarkan oleh Organisasi dimana dia bergabung Dan juga ada Yang namanya BAS Bila mana orang tersebut Mengaku dirinya Sebagai apokat tapi tidak bisa Mengumpulkan dua hal tadi Kita bisa laporkan Kita bisa laporkan Karena tidak menghormati Penipuan dengan maksud tertentu Agar supaya orang yang Diajak berbicara oleh Oknum tersebut Ada kekhawatiran atau ada yang diperoleh Oleh oknum ini setelah dia Mengutarakan seolah-olah Dia sebagai apokat kanan Berarti bisa diproses juga Betul bisa diproses hukum Halo semuanya lagi di Art Location Untuk kesempatan kali ini Di program Ruang Berpisah Saya berbicara Kawan ulama Bapak Aji Tri Gunelaria Sehat Selamat Ajaik kalau di sini Oh Ajaik Ajaik Saya panggil Pak Aji atau Kang Kotoy Saya Kang Kotoy Walaupun dipakai ini Enggak santai Sebenarnya ini sudah santai Cuma karena Efektifitas waktu Kita kan awalnya Janjian di jam Sebab Cuma Saya yang arep Jadi daripada menunggu Membuat kesehatan Ajaik Ya sudahlah Tidak terpaku Dengan pakaian Dan ini juga kita Ngobrol tanhai Ngobrol bebas Jadi Saya diseklimat dulu ya Kalau misalkan ada Hal-hal yang Kurang berkenan Dari obrolan kita Atau Menyumbung Pihak-pihak tertentu Kita Jelas tidak sengaja Tidak sengaja Menyumbung Arawan anak Kita ngobrol bebas Oke Terpanyakan pertama Ajaik 2009 Kita Berada di Satu SMA Yang pertama 2009 Setelah itu Perjalanannya Seperti apa Dan jubur Baru kali ini Baru kali ini Kita ketemu lagi ya Berarti Akhir pertemuan Kita itu Di 2009 Kan aja ya Di salah satu Sekolah Menengah atas Di pusat Tata Majalengka Kapus Biru Kapus Biru Kapus Biru Dan teras biru Teras biru juga Tempat Ya tempat Ngobrol-ngobrol Santai Dengan Kalung kawah Mungkin Kau 29 Saya lulus Dari SMA Saya melanjutkan Kuliah Di Universitas Tuan Daya Gunungjati Pada saat itu Cirebon mengambil fakultas hukum jurusan ilmu hukum fakultas hukum jurusan ilmu hukum ini yang mau saya tanyakan berikut ini seru nih pilihan Kang Otay kenapa di kenapa dihukum bukan kenapa dihukum fakultas hukum karena saya tahu pas zaman-zaman FMI itu kita sama-sama pendilang beliau kata-kata bersayapnya wah luar biasa pasti untuk anda kaum hawa pasti lulus sekali berarti setelah itu mati itu akhirnya Anwar bisa ceritakan kenapa dari penyuka sastra tiba-tiba hak kok ke hukum jadi memang 2009 sebetulnya sampai sekarang pun saya masih masih ada naluri kesenangan dalam merantai kata-kata seperti mengungkapkan isi hati dan lain sebagainya cuman memang saya setelah lulus dari SMA saya diberikan pilihan oleh orang tua untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam hal ini kuliah singkat cerita saya melihat profesi mulia hakim pada saat itu saya sangat sepertinya menarik dunia hukum ini sepertinya menarik dan pada saat itu saya mengagumi salah satu tokoh advokat pengacara yang sekarang sudah almarhum dan memang ya sudah berarti saya saya coba pada saat itu saya coba saya coba ternyata ada keasihkan di fakultas hukum ini kita dicoba dilatih lah mungkin kalau dilatih untuk berani mengungkapkan segala sesuatu baik itu berdebat ataupun berpendapat berbicara di hadapan kalayak ramai gitu tapi dengan batasan-batasan tertentu lah seperti itu ya walaupun memang perjuangannya luar biasa karena guys dari yang di SMA hantai selengean ya anda itu JUST LIKE pow ya saya anggap sampai ini iya ya iya iya ya yaş iya ya ya Ottoman maarOS Kurang Kamu tidak mau ditutup di fakultas ini ya disitu yang sangat tinggi mau tidak mau ditutup menjadi keharusan Tapi memang karena mungkin sayangnya senang enjoy, biasa saya jalani, Kang Ajai. Waktu yang kita jalani dengan semangat, ya tadi enggak memang pelata enjoy kita lakukan. Betul, dan alhamdulillah saya bisa lulus 4 tahun, Kang Ajai. Selesai dengan program, ya walaupun dengan berbagai perjuangan yang luar biasa, Kang Ajai. Ya maklumlah, yang senang main harus selesai, tapi alhamdulillah saya selesaikan aja ini. Dengan IPK ya alhamdulillah tidak memalukan. Alhamdulillah lulus saya 2014. 2014. Dan 2014 itu Kang Ajai dulu, apakah memang langsung sesuai dunia dengan pendurutannya? Berarti artinya nyari kerjaannya juga yang berbau-bau hukum atau menebrangi? Nah, ini pertanyaan yang cukup unik untuk saya jawab, Kang Ajai. 2014 itu saya dinyatakan lulus, misuda, dan peroleh jasa. Karena memang masih fresh graduate waktu itu ya, Kang Ajai. Jadi, secara tidak sengaja saya ketemu dengan teman fakultas lain, Kang Ajai. Ya, pada saat itu, ya teman saya fakultas pendidikan matematika. Matematika lah ya. Wah, kayaknya sewek nih. Kalau saya iakan, pada saat itu saya mempunyai hubungan yang jelas dengan salah satu perempuan Kang Ajai. Jadi, memberitahukan ada hubungan pekerjaan di salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Nah, saya lengkapi persyaratan, dibantu sama beliau lah ya. Alhamdulillah, ternyata saya yang dinyatakan lulus sampai tahap akhir dan bergabung di salah satu bank terbesar itu. Tapi sayangnya, teman saya yang memberi informasi tidak lulus, Kang Ajai. Oh, kayak si dia tidak lulus. Ya, iya. Dia tidak lulus, tapi linier dengan disiplin ilmu yang dia ambil. Jadi ibu guru. Jadi ibu guru. Ya, tapi kan logikanya kalau misalkan kita hanya ngomongin logika ya. Orang matematika harusnya lebih lulus. Karena kan bank itu kan tidak lulus dengan angka-angka ya. Harusnya gitu. Tapi ternyata, dalam hidup matematika manusia saja tidak selalu mutlak gitu kan. Ada matematika-matematika lain yang bekerja. Seperti itu ya, Kang Ajai. Kalau secara akademis memang seharusnya beliau yang lulus. Yang lulus lah, good looking. Ya, tinggi putih. Ya, wanita lah oke lah untuk jadi frontliner sebuah bank besar. Kalau saya ya, kulit gelap, Kang Ajai. Walaupun kita berbeda jenis kelamin. Ya mungkin karena hobi, Kang Ajai. Oke. Hobi keberuntungan saya bisa lulus di salah satu bank itu, Kang Ajai. 2014 yang ditempatkan di salah satu unit kerja. Masih di Kabupaten Majalenta. Alhamdulillah, Kang Ajai. Ini, yang mungkin tidak boleh dijawab atau tidak juga ya. Yang saya tahu kan di zaman SMA ya. Ya mungkin setelah itu banyak sekali perubahan-perubahan. Tapi zaman SMA kan tadi, Kang Otoy bilang, Kang Ajai bilang itu kan sudah saya tahu anak pespa gitu ya, sepak main. Sementara ini kerja di bank yang notabene kelihatan dari luar itu harus rapi, tepat waktu. Terus juga mungkin pulangnya juga larut gitu kan. Gimana cara menyesuaikannya, Kang? Ya memang Kang Ajai ketika saya sudah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan calon karyawan pada saat itu, saya pun sempat bimbang, Kang Ajai. Karena memang kan dengan gaya-gaya saya dalam tanda kutip selengian lah. Iya, gak masuk tuh. Iya, sangat bertolak belakang lah. Sedangkan pada saat itu saya diterima sebagai frontliner, customer service. Yang dengan satu keharusan harus berpenampilan rapi. Ya good looking lah ya, tuntutan profesi. Seramah mungkin. Betul, ramah, senyum, dan ini itu. Yang mau tidak mau saya harus berusaha menyesuaikan. Karena memang ada pimpinan unit kerja, Kang Ajai. Dan ada bagian yang menilai kita sebagai customer service seperti itu, Kang Ajai. Jadi karena terbiasa, ya berjalan. Tapi gak masuk ke unsur-unsur puisi. Ya, nasabah. Secara emosional, tetap, Kang Ajai. Itu mengikuti. Karena ketika kita menghadapi nasabah, terlebih komplain nasabah yang baik itu, dalam tanda kutip, sanksi dengan isi saldo tabungannya. Mau tidak mau, kita harus bisa menenangkan nasabah itu, Kang Ajai. Jadi, tidak adanya kekhawatiran, tidak meluatkan emosinya, di hadapan nasabah-nasabah yang lain. Sebetulnya kita harus menenangkan nasabah tersebut, dalam artian kita juga harus tenang dulu. Betul. Harus tenang dan sudah pasti harus menguasai produk yang nasabah kita itu komplainkan. Menguasai, tenang, terus fungsi tadi jiwa seni, jiwa berkuisi, jiwa berkata-kata itu, ya, kadang membuat kita punya ketenangan sendiri di saat orang lain tidak tenang. Betul. Saya merasakan. Berapa lama, Kang, sebagai frontliner, berarti 2014, terus sailing berjalan waktu, apakah sempat pindah jabatan atau pindah tugas, atau seperti apa nih di bank karpemuka ini? Saya masuk salah satu bank ini di tahun 2014, Kang Ajai, dengan posisi frontliner, customer service, dan dimutasi ke beberapa unit kerja, tiga, empat malah, kalau tidak salah, sebagai customer service. Nah, di tahun 2016 itu ada job opening internal perusahaan, Kang Ajai, untuk menjadi tenaga pemasar, marketing. Oke, tahun 2000 berapa? 2016, kalau masalah 2016. Nah, itu pijakan untuk menjadi pegawai tetap, Kang Ajai. Oke. Tapi dengan segala konsekuensi, ada target-target tertentu yang harus dicapai, Kang Ajai. Oke, oke, oke. Berarti di 2016 itu ada semacam promosi jabatan internal, gitu ya? Ya, semacam seperti itu. Terus Kang Ajai ikut? Ikut, Kang Ajai. Ikut, dan seleksi itu, kalau tidak salah, seingat saya ada 38 orang yang diseleksi itu, Kang Ajai. Per Kabupaten Majalengka untuk mengisi jabatan ini, kalau saya tidak salah, ada 38 orang. Dan disini untuk berapa? Yang dinyatakan urus, kalau tidak salah, 7 orang, Kang Ajai. Oke. Saya salah satunya, Alhamdulillah. Dan satu tahun, tercapai target itu, Kang Ajai. Target perusahaan dengan segala sesuatunya, tercapai. Dan saya mendapatkan rekomendasi dari pimpinan langsung dan pimpinan cabang atas saya untuk direkomendasikan menjadi karyawan tetap. Oke. Boleh dijawab, atau kalau misalkan terlalu ungin, boleh enggak juga, Bang. Barangkali terlalu sensitif atau apa ya, boleh tidak dijawab. Bedanya antara karyawan tetap dengan karyawan yang... Oksopsing, kontrak. Ya, itu dimananya? Sudah pasti kalau secara simple dari seleri yang diperoleh, Kang Ajai. Seleri sudah pasti, Kang Ajai. Dengan segala tunjangan dan ini itulah ya. Segala bentuk tunjangan dan yang pasti kalau karyawan tetap ketika orang tersebut menunaikan kewajiban sampai masa purnanya mendapatkan uang pensiun. Oke, ada uang pensiun. Ada uang pensiun. Kalau karyawan kontrak untuk konlainer, setahu saya sampai 35 tahun, Kang Ajai. Setelah itu back office. Jadi, ya yang di belakanglah tidak melayani langsung sebagai masalah. Ya, manusiawi lah. Ya, tidak enak dipandang mungkin lah ya. Berarti ada uang purna tugasnya ya, Anda mau pensiun. Betul. Sekarang sampai tahun berapa? Sampai berapa tahun? Apanya, Kang Ajai? Pensiun itu. Kalau di karyawan tetap, kalau tidak salah 55 tahun, Kang Ajai. Kalau tidak salah, sekitar segituan lah ya. Oke, berarti itu ya perbedaannya. Berarti sudah dijawab. Dan saya tidak mungkin menanyakan hal yang lebih jauh lagi. Saat itu lolos nih ceritanya nih. Terus direkomendasikan untuk jadi karyawan total. Betul. Oke. Sampai jadi? Ya, Kang Ajai. Sampai jadi? Sampai jadi dan mendapatkan esta, Kang Ajai. Wah, luar biasa. Keren, keren. Padahal saat itu cukup membanggakan, Kang Ajai. Dengan target semua tercapai di tahun pertama tanpa perpanjangan kontrak, Kang Ajai. Oke. Langsung diangkat karyawan tetap, Alhamdulillah. Aman, tidak ada nasabah atau kredit yang saya salurkan bermasalah. Nah, walaupun yang nunggak adalah itu. Iya. Oke. Yang nunggak ada, tapi pada keseluruhannya atau secara umum kerja Kang Ajai baiklah. Sehingga jadi karyawan tetap. Iya. Betul. Tapi yang saya tahu sekarang Kang Ajai jadi tidak di bank itu lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa sudah jadi karyawan tetap, Anda tidak menyelesaikan sampai purna tugas ini. Ini juga pasti penuh pertimbangan, pasti penuh pemikiran untuk melepaskan sesuatu yang memang sudah nyaman. Nah, kenapa? 2014 saya gabung di perusahaan bank terkemukap, Platmelah, di Indonesia, Kang Ajai. 2016 saya menjadi pegawai tetap, 2019, September 2019, tepatnya saya resign, Kang Ajai. Oke, cuma tiga tahun kurang lebih? Kurang lebihnya lah. Tiga, empat tahun lah? Iya, empat tahun lah kurang lebih lah. Saya resign. Resign berarti kita yang mengundurkan diri? Betul, Kang Ajai. Jadi, sebetulnya setelah saya mencapai target dan kriteria tertentu, diangkat menjadi pegawai tetap, ada kontrak kerja lima tahun tidak boleh resign, Kang Ajai. Oke. Saya tidak selesaikan lima tahun, di tahun ketiga kalau tidak salah saya resign, Kang Ajai. Dengan menyelesaikan kewajiban denda yang lumayan, Kang Ajai. Oke, karena memang untuk yang sudah ada kontrak ini biasanya ada penalti, Pak. Betul. Ya, memang, Pak. Tidak dipungkiri, Kang Ajai. Seleri yang saya peroleh di tempat kerja saya dulu, untuk di Majaleng. Saya rasa cukup, cukup untuk kebutuhan dan bisa untuk menabung, Kang Ajai. Cuma memang, saya secara hati nurani sudah tidak merasa nyaman dengan situasi kerjanya, Kang Ajai. Karena tidak bisa berpuisi. Salah satunya bisa juga itu, Kang Ajai. Karena memang, ya, mau tidak mau, tuntutan kerja, tunggakan harus kecil, penyaluran kredit harus besar. Saya tipikal orang yang ketika pekerjaan kurang baik, jadi beban pikiran, Kang Ajai. Berdampak pada kesehatan. Sering asam lambung, Kang Ajai. Biasanya kalau akhir bulan itu, salah satu produk minyak angin sudah menjadi langganan, aksesoris. Aksesoris. Menambah semangat kerja di akhir bulan, Kang Ajai. Ya, berarti ketika ada nasabah nunggak di akhir bulan, misalnya, Kang Ajai itu, itu jadi alamat asam lambung Kang Ajai yang naik. Ya, memang seperti itulah kadang-kadang orang yang sedang butuh dalam tanda kutip bantuan permodalan. Tapi di kondisi tertentu, ya, sebetulnya saya yakin, tidak, jarang lah, bukan tidak ada, jarang orang yang dengan sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya dalam hal ini, Kang Ajai. Tapi, karena situasi dan kondisi tertentu, mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya di bulan itu, Kang Ajai. Baik itu karena sakit, atau memang omset usahanya lagi menurun, atau faktor-faktor lain lah, bisa musibah atau yang lain. Tapi kan, sudah menjanji perjanjian, harus diselesaikan. Jadi, ya, malah, Pak Ajai yang bimbang. Iya, Kang Ajai, mau tidak mau kan, pinerja kita dituntut untuk green lah, kalimat-kalimat kita waktu green. Jadi, tungkatan kecil, penyaluran kredit besar, dan sektor dana lainnya juga kita pasarkan dengan baik, Kang Ajai. Memang, memang ada hal-hal lain yang menjadi beban psikologi saya untuk tidak bisa dilanjutkan. Oke, saya mungkin agak paham, agak bisa masuk ke sana, karena dari awal, basic kita hampir sama. Saya suka nulis serpen, Kang Ajai menulis puisi, kita itu lebih mengedepankan apa yang jiwa kita rasakan, gitu kan. Jadi, kalau misalkan ada keresahan-keresahan, kita tidak sanggup memikulnya terlalu lama. Mungkin dalam hal ini, Kang Ajai kan berarti di satu sisi tuntutan perusahaan harus semuanya masuk, uang, misalkan uang dari nasabah tunggakan-tunggakan tersebut, sementara kita yang di lapangan, kita lihat situasinya ada yang karena tadi, ada yang karena tadi keselakaan, dan lain-lain. Karena memang sempat saya alami juga. Dan benar kata Kang Ajai atau Kang Otoy ini, nggak ada mungkin atau sedikit sekali orang yang benar-benar lalai terhadap hutangnya. Semua orang juga pasti ingin bayar tepat waktu, terus juga hutangnya dikembalikan lagi. Cuma ada situasi-situasi tertentu yang kadang membuat kita jadi agak naret lah, gitu. Betul. Nah, makanya tadi Kang Ajai sampai dilema, akhirnya gara-gara itu memilih mundur. Iya, saya yakin ketika kita memutuskan sesuatu, akan banyak pertimbangan sekali, terus akan ada banyak atau ada orang-orang tertentu yang, gimana ya, terdampak karena keputusan kita. Saat itu seperti apa? Berarti kan harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan kenyamanan, harus kehilangan tadi gaji yang cukup, gitu kan. Akhirnya, risen, udah ada pekerjaan lain saat itu? Belum. Belum, berarti ini berani sekali. Tanpa persiapan. Oke, tanpa persiapan. Itu gimana tanggapan orang-orang terkasih atau orang yang ada di sekitar kita? Jadi memang mengambil keputusan untuk menyudahi pekerjaan saya di perusahaan yang notabene perusahaan bank terkemuka, pencetak laba yang luar biasa di Indonesia. Memang tidak mudah, meyakinkan orang-orang terdekat dalam hal ini orang tua. Dan orang tua saya itu basic-basicnya ya karyawan, pegawai negeri lah, walaupun sekarang sudah pensiun kan. Oke. Jadi mentalitas karyawan dan berada di zona nyaman sudah dibentuk, terbentuk lah bukan. Dan alhamdulillah saya mempunyai korban Kang Ajai. Abang kedanasan kata-kata saya, ya istri saya yang sekarang yang luar biasa. Tidak menuntut apapun, beliau itu hanya menipitkan, jangan tinggalkan ibadah. Ya Allah. Hanya itu yang beliau pinta Kang Ajai. Dan yang pasti jangan nakal sama cewek. Ada hati kata-kata Jauh ya. Ya seperti itu Kang Ajai. Karena memang kan setiap bulan sudah terbiasa mendapatkan penghasilan setiaan ketika saya memutuskan untuk resen dari perusahaan ini. Yang pada saat itu tanpa persiapan Kang Ajai. Tanpa persiapan karena memang... Ini saya ditempatnya Kang Ajai, ini saya jujur. Di sela-sela doa. Saya di malam hari. Jika memang saya masih menjadi tempat terbaik untuk saya mencari rejeki di tempat pekerjaan yang sekarang. Saya meminta ditempatkan di tempat kerja yang kualitas kreditnya baik. Dalam tanda betik tidak terlalu capai Kang Ajai. Tapi kalau memang saya harus beralih pekerjaan. Saya meminta ditempatkan di salah satu tempat kerja dengan pimpinannya si Bapak X tersebut. Dan ternyata saya dijabah doanya oleh Allah SWT. Saya ditempatkan di unit kerja itu dengan pimpinannya Bapak itu. Bukan berarti saya ada masalah Kang Ajai. Tapi saya meminta diberikan tanda seperti itu. Dan saya tidak mempunyai masalah dengan rekan kerja atau pimpinannya. Berarti itu hanya pertanda saja ya? Saya minta di menandai itu. Berarti minta dua pilihan. Kalau misalkan Kang Ajai ditakdirkan atau menurut Tuhan lebih baik lanjut di sana tadi. Minta dipindahkan ke area kerjanya yang lebih baik lah tanda betik. Kalau misalkan jawabannya lebih baik mundur ditempatkan dengan Bapak ini misalkan. Oke ternyata yang dijawab dengan Bapak ini. Iya betul. Betul Kang Ajai. Tapi saya ulangi lagi Kang Ajai. Saya tidak mempunyai masalah dengan Bapak itu dan saya tidak mempunyai permasalahan apapun dengan tempat itu Kang Ajai. Oke. Saya hanya minta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanawan Allah terkait dua hal itu Kang Ajai. Oke. Dan ternyata dijabah diberi. Kita meminta sesuatu sama orang tua dan permintaan kita dipenuhi dituruti Kang Ajai. Masa kita tidak menyelesaikan hak kita. Kewajiban kita. Oke. Nah ini sama Tuhan yang menciptakan kita. Kita meminta dan diberikan. Masa kita mau ingkah. Oke. Dan pada saat itu tanpa persiapan Kang Ajai belum mempunyai pekerjaan. Dan penalti yang saya bayarkan cukup lumayan Kang Ajai. Cukup lumayan. Oke. Tidak perlu nominal tapi gede. Cukup lumayan Kang Ajai. Cukup lumayan. Oke. Berani sekali Anda. Ya mungkin neka dia. Iya benar. Berpasrah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin seperti itu juga Kang Ajai. Karena memang pada saat itu ya sumber rejeki saya mungkin dengan mojek online Kang Ajai pada saat itu. Ya lumayan lah pada saat itu bisa memilih dengan beberapa waktulah Kang Ajai sebelum ramai seperti sekarang. Seperti itu Kang Ajai. Berarti risen nih keluar dengan penalti dan lain sebagainya. Drama-drama pasti kan. Drama. Terus pasti ada dong kaget. Ada kekagetan. Karena biasanya. Biasanya nerima tiap. Misalkan tiap tanggal 25 deh. Sebetul. Kontinu selama beberapa tahun. Tiba-tiba kok ke ATM gak ada. Sempat mengalami titik terburuk. Enggak Kang. Pas. Di. Momen-momen tersebut. Pas kita mengambil keputusan. Ternyata. Kita malah dapat hal terburuk. Jadi ada penyesalan misalnya. Ada gak titik-titik seperti itu. Secara naluri memang kadang-kadang penyesalan itu ada Kang Ajai. Tapi di tanggal 25 aja Kang Ajai. Oh di tanggal 25 aja. Di tanggal 25. Karena sama kan. Ya tanggal 25 lah ada notifikasi. Iya. Udah seliri yang kita terima. Cuman tanggal lain. Waduh. Ternyata enak sekarang. Bebas Kang Ajai. Jadi lebih bebas. Bebas. Tapi. Dengan konsekuensi. Penghasilannya unlimited Kang Ajai. Tuh. Beliau pandai sekali gitu. Menggunakan kata-kata. Unlimited. Untuk kesan yang lebih optimistis. Betul. Salah satu secuil doa. Doa. Iya. Karena kalau misalkan dengan penghasilan yang tidak menentu. Itu doa kurang enak. Doa kurang enak. Benar. Jangan. Hahaha. Terima kasih telah menonton!